Nah, kawan-kawan yang pingin modif seperti Yamaha NMAX ini Nah, siapin aja dana sekitar 45 sampai 48 juta lah Wow, kenapa mahal? Nah, kenapa mahalnya? Simak terus video ini sampai habis ya Kenapa budgetnya bisa bengkak seperti itu Oke? Halo, bro Nama saya Edi Darmawan Owner Edi Customize Bike Bali Lokasi bengkel saya di Jalan Mertajaya Letaknya di Jalan Gunung Agung Lebih jelasnya, map Edi Customize Saya mempunyai dongle ini dari tahun 2008 Dan mengerjakan beberapa motor yang saya kerjakan dari model konsep-konsep pemula sampai yang ekstrim lah Dan begitu juga saya mengerjakan motor dari revain, asem, servis, dan berup dan lain sebagainya yang di gedang motor Dan kali ini gak abdul lah Kalau saya punya bengkel gak punya motor lah Ini motor NMAX saya Dari tahun 2019 Baru saya pinang Bulan 10 kemarin lah Nah, kali ini saya mau menjelaskan Untuk Part-part motor yang saya sudah Aplikasikan ke motor saya Ini dari kaki-kaki ya Kalau dari kaki-kaki saya menggunakan Mungkin NMAX Belum pernah Atau belum ada Belum ada Untuk menggunakan Kaliber Monobrock Brembo M50 Saya aplikasikan ke motor Biar kelihatan beda lah Sama yang motor yang lain Dan saya custom Menggunakan Aluminium Untuk bracketnya Terus Saya aplikasikan air duct Sebagai fungsi Menggunakan Peningin kaliber Ya seperti motor MotoGP lah Ada air ductnya Terus Kembali ke piringan Piringan saya menggunakan CDR Floating CDR Floating Terus Aplikasi Untuk slot depan Saya menggunakan Equinox Jadi Kelihatan Motor lebih Bermot Dan Van depan Saya menggunakan Bat-lag Ukuran 120 Setelah itu Kembali ke atas Untuk Lampu depan Disini Lampu depan Saya menggunakan Lampu proyektor Toyota VRZ Dengan dilengkapi Dengan serut BMW Dan di Sampingnya Menggunakan Lampu tembak Yaitu MT24 Dan lampu ini Saya custom Dalamnya Carbon Full carbon Itu Terus Lanjut Untuk Master rem Master rem ini Saya menggunakan Kanan kiri Kanan kiri Saya menggunakan Brembo For Italy Ori Yang kanan RTS Corsa Corta 15 Yang di kiri RTS 14 Dan Tabung Oli Rembo Kiri juga Oli Brembo Begitu Dan lanjut Disini Saya menggunakan NMAX Keyless Saya sudah Ganti Keyless Dan tutup Tanki Saya sudah Ganti Upgrade Pakai punya Yamaha Freego Begitu Oke Langsung Lanjut Ke belakang Saya menggunakan Yang seperti Saya bilang tadi Di NMAX Belum Ada Saya lihat Untuk Penggunaan Kaliper Monoblock Yang di belakang Ini Saya juga Menengahkan Monoblock M50 Dan Menggunakan Breaker Custom Aluminium Setelah itu Pirengan belakang Saya juga Menggunakan TDR Dan Ban belakang Sama Menggunakan Backlight Code Suspensi Saya menggunakan Ohlin Ori Dan Exos Saya menggunakan Profit Scooter Series Peralih Ke belakang Nah Disini Yang Lebih Menarik Lagi Biasanya NMAX Menggunakan Lampu JPA Masih Umum Dan Masih Belum Apa Namanya Belum Ada Yang Maka Custom Dan Disini Saya Menggunakan Custom Dalaman Yamaha X-Mac Yamaha X-Mac Masuk Lampu Belakangnya Saya Custom Sebutkan Rupa Nanti Kita Lihat Untuk Lampunya Dimana Hidupnya Sebutkan Nanti Hmm Y 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 mungkin bisa dijelasin tadi saya lihat ada yang unik ya untuk tutup tanki nya bisa dijelasin gimana itu ininya modifnya ini untuk nmax saat ini mungkin orang-orang pada belum ada kepikiran ya untuk merubah tutup tanki ini saya kepikiran karena Yamaha Frigo tutup tanki nya polos elegan banget jadinya saya pengen kita coba aplikasikan ke nmax cuma custom sedikit aja sih cuma custom sedikit pasang begitu saya coba aplikasikan dengan elektrik ini elektriknya saya menuangkan central lock dua kabel central lock mobil jadinya kalau dalam keadaan mati itu sama sekali tidak berfungsi tidak bisa dibuka tetap tanki nya tapi kalau sudah kita hitupkan kunci kondak on seperti motor-motor yang sekarang lah bilang saya pengen buat yang seperti itu walaupun nmax nya masih menggunakan bungka jadinya kalau sudah dalam keadaan kita dibuka bisa dibuka itu terus tadi kenal potnya kenal potnya ya kayak bunyinya enggak ya halus itu kalau boleh diceritakan sedikit ini prospeed saya memang paling tidak suka ya namanya aura racing banget gitu jadinya saya menggunakan prospeed biar tampilan motor kelihatan elegan satu itu karena kenapa saya custom penelponnya biarkah kedengaran suaranya itu basah banget jadinya didalem itu saya tambah DBkiller di custom saringan jadi DBkiller aslinya juga dipasang jadi double DBkiller jadinya kelihatan memang kelihatan racing kelihatan ngebrong tapi baru dihidupin sama sekali kayak standar dia kelihatan powernya gimana powernya lebih enak jauh lebih enak karena dia ini motor saya mesin nih jujur masih standar jadi powernya mau dibendet gimana pun sama sama kayak seperti standar tidak ada kekurangan sport tidak ada kekurangan masih tetap begitu siap terima kasih bosku sudah menyimak video ini jangan lupa like dan comment subscribe ya jangan lupa kalau pengen mau modif motor atau ngecek pelek ya ngecek pelek saya tuh cuma tiga jam Bro tiga jam aja tiga jam bisa setform harga tuh dari harga 200.000 bagi teman-teman yang bisa ditunggu bisa ditunggu di sini jangan lupa share juga simak channel DK8000 ya oke bro thank you bengkel edi customer yang uniklah dari Alexia kita ngecek peleknya cuma tiga jam bro start form harga itu dari harga 200.000 bagi teman-teman yang mau ngecek peleknya nmax gak usah lagu lagi datang aja sini saya kasih garansi begitu bangun saya kasih garansi gak usah kemana-mana garansi full dari saya itu untuk nmax untuk maxi untuk xmax dari start form 350 kalau PCX ADV itu start form dari 250 Vespa 250 untuk ngecek pelek itu bisa ditunggu bro itu keunikan bengkel sini dan mungkin teman-teman yang lain mungkin eh apa mau modif motor ya modif motor kita sesuaikan lah jamin saya pengen apa kita disini mau pengen upgrade lampu mau pakai OM mobil bisa silahkan datang kita disini konsultasi harga paling yang termurah sebalik saya berani jamin bro oke kira-kira apa nih nextnya untuk modifikasi si silver ini nanti kita tunggu kejutannya ya saya nggak mau umbar dulu nanti tunggu kejutannya di bulan Januari atau Februari ya siap selamat menikmati